Hai selamat datang di channel ini sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya guys Preview Kairos episode 9 dan 10 Halo semua sudah nonton drama yang terbaru drama Korea Kairos 2020 Di video ini aku mau bikin preview-nya untuk episode 9 dan 10 Kairos Saat Hanheri mengikuti istrinya Seo Jin, Kang Yun Choi, ternyata dia pergi ke sebuah apartemen Di apartemen itu ada seorang laki-laki yang menunggunya Dan tanpa kamu sangka, kalau laki-laki itu adalah manajer suaminya Seo Do Jun Yang bikin kita kaget itu tanpa disangka mereka berciuman, gila mereka selingkuh Di saat itu bertepetan dengan Hanheri mendapat SMS dari Kim Seo Jin Kalau kematiannya sekali lagi akan terjadi Yaitu di unit 609 dari sebuah apartemen studio di Yoksang Dom Itulah kamar apartemen yang didatangi istrinya ini Entah itu sebuah dendam atau kekecewaan, Seo Do Jun membenci Kim Seo Jin Belum tahu persis seperti apa hubungan mereka sebenarnya Tapi dia juga berhubungan dengan sekretarisnya Kim Seo Jin yaitu Lee Tae Kyu Lee Tae Kyu adalah laki-laki yang mengejar Hanheri ketika dia di rumahnya Kim Jin Hu Sekretaris ini sering mendatangi rumahnya Kim Ji Hu Pilih ngaku mereka memprovokasi Kim Jin Hu ini Hanheri mengatakan kepada Kim Seo Jin tentang sekretarisnya ini Ada scene dimana ibunya Hanheri sedang menelpon seseorang Jadi ibunya Hanheri masih hidup Dia sedang menelpon seseorang untuk mengatakan jangan mengganggu anaknya Mereka semua terhubung dengan konstruksi Yoo Jung Begitu pula ibunya Hanheri Dia ditelpon seseorang yang dari konstruksi Yoo Jung ini Kim Seo Jin berusaha mencari semua informasi yang dia bisa Dia mendatangi Kim Jin Hu untuk memohon menceritakan semuanya Supaya dia antisipasi keadaan sekarang ini untuk tidak terjadi Ini adalah anaknya Kim Jin Hu Dia terbaring di rumah sakit Tapi kenapa ayahnya Kim Jin Hu malahan menyerahkan diri Sangat jelas kalau anaknya sangat membutuhkannya Apa ada jaminan dari seseorang makanya dia berani mengambil risiko Ini demi anaknya Oke deh itu sekian dulu review episode 9 dan 10 kairos menurut Mimin Sampai jumpa di my next video Bye bye